Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Selasa 25 Januari 2022 di kelompok tani Sido Arun 1 Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pertemuan kelompok tani dengan agenda pembagian atau distribusi pupuk hayati cair bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Selain itu, juga dilaksanakan penyeluan mengenai pupuk subsidi tahun 2022 dan pembuatan mikroorganisme lokal Pupuk hayati cair merupakan pupuk organik yang mengandung organisme bakteri, funghi, aktomisetes yang memiliki peranan positif bagi tanaman Pupuk hayati cair tersebut juga mampu menyediakan hara dalam tanah bagi tanaman sehingga meningkatkan efisiensi pemubukan Maklumin, Pak, dapatnya cuma sedikit supaya ini tujuannya agar kita tahu, Pak nanti dikasih perbedaan kira-kira setelah dikasih pupuk organik hasilnya seperti apa walaupun enggak seberapa signifikan soalnya cuma sedikit jadi, tapi kan nanti kan kita tahu Nasi basi itu, Pak itu juga bisa dibuat seperti ini tapi kita harus memfermentasikan mungkin kapan gitu kita bisa untuk demo ya, Pak sekalian sahabat lah hanya siapa yang biar buat untuk percobaan gitu caranya juga mudah sekali sebenarnya itu kita hanya butuh EF5 terus sama butuh air kelapa atau air kelapa bisa diganti dengan air leri tadi terus habis itu kita butuh ini, Pak apa, gula bisa gula jawa atau gula pasir ini fungsinya untuk sebagai makanan makanan bakteri pengurainya untuk pupuk ini nanti kapan gitu kita akan praktekan kalau ada kesempatan ada yang sudah pernah ya, Pak bikin sendiri pupuk organik itu apa? dari air leri air leri disiram gitu ya, Pak cuma diseram, disemprot aja terus habis itu ada tambahan suset lain enggak, Pak? iya, enggak cuma air leri 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 dengan nanu apa? racunan itu yang bau itu itu menginginkan bahan-bahan oh, air laminya itu ini bisa dicoba, gak, Pak? kita kan ya, istilahnya kan kita ikhtiar, gak, Pak supaya untuk mengurangi biaya produksi yang semakin mahal sekarang ketampangan saya bisa menganggarkan untuk petani ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati